Intro Langkah kecil ku berjalan Siang itu, Sabtu 8 Desember 2018 Mendung sudah menyelimuti malang sejak pagi Tapi keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru Mengalahkan rasa malas saya Dan menantang saya untuk menerobos hujan Menuju kota Mojokerto Intro Destinasi kali ini adalah Gunung Punda Atau mungkin lebih tepat disebut Bukit Punda saja ya Karena hanya memiliki ketinggian Sekitar 1.500 meter Di atas permukaan laut Letak dari Bukit Punda ini sendiri Ada di selatan Mojokerto Tepatnya di desa Celagat Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Untuk teman-teman yang berangkat dari Malang Seperti saya Jika menggunakan sepeda motor bisa lewat jalur seperti yang saya lalui dalam video kali ini Yaitu lewat jalur pemandian Cangar Tau kan Cangar ya Pemandian air panas yang ada di sisi sebelah utara kota batu itu Kalian lurus saja dari arah Cangar ke arah Mojokerto Perlu diingat Jalan setelah Cangar itu cukup ekstrim Dan pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima Termasuk kalian Cara mengumudikannya juga perlu ekstra hati-hati Jalan setelah Cangar di jalur dari Canggar menuju Mojokerto ini tikungan dan turunan tajam sudah jadi rintangan yang sudah tidak bisa ditolak beruntung saya juga penghobi sepeda gunung jadi tak terlalu risau melewati jalur tersebut karena jalur yang biasa saya lewati jauh lebih curam di beberapa titik, kalian harus mengecek kondisi rem kendaraan kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu rem blong setelah kira-kira 90 menit perjalanan dari Malang kita akan sampai di Pasar Pacet nah dari Pasar Pacet itu untuk ke pos pendagian Bukit Pundak dari arah Malang, tadi bentuknya seperti huruf U jadi kita turun dulu ke arah Pacet lalu melingkar dan naik lagi ke arah Desa Celaget jalan yang dipilih adalah jalan yang bahannya cor seperti ini ya dari Pasar Pacet tadi sekitar 10 menit perjalanan menggunakan motor kita akan jumpai Gapura seperti ini ini adalah Gapura memasuki lokasi air panas pacet nah disitu kalian masuk aja lurus kalian naik kalau misalnya kalian ditarik untuk bayar retribusi tiket kalian terapas aja karena itu adalah ilegal alias tidak resmi dari Gapura tadi kalian naik aja terus naik ke jalan cor itu kira-kira 5 menit nanti kalian akan temui ada percabangan yang sebelah kiri jalan jalannya rusak nah kalian ambil saja jalan rusak tersebut tentunya dengan hati-hati ya karena batunya lumayan gede-gede dan agak licin sesampainya nanti di parkiran barulah disana kalian bayar retribusi yang legal yang ada bukti tiket dan izin semacam simaksi begitu selamat sore teman-teman kita ada di pos pendakian gunung pundak saat ini jam setengah 5 sore tadi saya berangkat dari Malang jam 2 siang jadi kira-kira perjalanannya 1 jam setengah sempat beberapa kali mencari jalan dan bertanya kepada warga sekitar karena saya belum pernah kesini tapi Alhamdulillah lancar tidak ada kendala hanya hujan mungkin yang membuat perjalanan cukup terhambat tak menunggu waktu lama saya langsung mendaftar mengisi form dan membayar tiket sebesar 13 ribu untuk pendakiannya dan 5 ribu untuk parkir motor oh ya jadi ini adalah acara camping ceria dari komunitas independent hikers regional Jawa Timur yang pertama karena masih pertama jadi yang dipilih pun tempat yang masih berlevel ringan ya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman pendaki dari beberapa kota di Jawa Timur seperti Mas Dayat dari Sidoarjo ada Pak Agus dari Mojokerto dan Pak Agus juga saya ulangin Sidoarjo Pak Agus Sidoarjo yang ini semoga berjalanan lancar dan pulang selamat tidak mendapatkan tantangan baru saja berjalan beberapa meter hujan sudah mengguyur lagi ya kami berteduh sambil menyiapkan mantel atau jajan-jajan masing-masing tapi beruntunglah karena hujan kami bisa menunggu dan bertemu dengan peserta lainnya yaitu Sahrul dari Sidoarjo dan Reza dari Banyuwangi setelah semua siap dengan kondisi masing-masing kami pun berjalan bersama ditemani gerimis yang mengundang sepanjang perjalanan Syahdu Tenan ku sangkakan panas berpanjangan rupanya gerimis rupanya gerimis mengundang oke kawan-kawan ini adalah jalan dari pos bawah menuju ke pos 1 kita belum sampai pos 1 menurut informasi dari bawah sampai ke puncak 2 jam dan kita masih jalan 20 menit lumayan tanjakan untuk di awal-awal ini baru 30 menit berjalan Reza yang merupakan peserta terjauh yaitu dari Banyuwangi sempat drop fisiknya mungkin karena kurang istirahat dicampur jet lag ya atau kereta api lag untungnya Pak Agus membawa kotak P3K yang cukup mumpuni dan Alhamdulillah masalah bisa teratasi hari semakin gelap kami pun pasang headlamp untuk penerangan perjalanan oh iya karena pos kurang terlihat dalam perjalanan yang gelap ini nanti akan kami tunjukkan waktu perjalanan turunnya saja ya oke kita ada di atas pos 2 bersama OVER bersama Dik Diktok Diktok dan Dik Dian Dior Sekitar 1 jam perjalanan kita bisa temui panturan air di sekitar hutan bambu Dan disini kita bisa mengisi persediaan air kita sebelum ke puncak Karena menurut informasi ini adalah sumber mata air terakhir sebelum kita sampai ke puncak Kita sudah hampir sampai di puncak setelah tadi perjalanan yang terhambat hujan jam 5 kita baru berangkat Dan sekarang jam 7 kurang 2 menit jadi berkira 2 jam perjalanan santai Sudah bisa sampai ke puncak ini ketinggian 1450 sekarang Puncaknya 1500 berapa gitu ya Kita sampai di puncak gunung bunda berkabut Ketinggian 1500 meter Sesampai di puncak kita mencari tempat yang ideal untuk mendirikan tenda Segera kita dirikan bersama Dan karena kita bertema independent hiker Jadi semua peserta membawa tenda masing-masing Didirikan masing-masing Berbentuk melingkar Dan kami bisa berjengkrama di tengah-tengah lingkaran tenda kami Semua tenda sudah berdiri Tenda sarul Dan kami bisa berjengkrama di tengah-tengah Lagi malam ini yang paling handal adalah mas Dayat Masa mie gak di piring Di baskom Selanjutnya mas Rahmat Ayo pak Ayo pak mana-mana Halo selamat pagi Kita ada di hari Minggu tanggal 9 bulan Desember Suasana masih berkabut Tapi kita akan berbuka Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 I'll remember